Malik bin Dinar, Rahimahullah berkata, perkataan yang sangat keras di beliau berkata, مَا دُرِيبَ عَبْدٌ بِأُقُوبَةٍ أَعْضَوْمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَالِ Subhanallah, tidak ada seorang hamba diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman hati yang keras. Orang kalau sudah hati keras, kita sebutnya di ciri-ciri-nya di awal pengajian, sulit untuk khusyuk, tidak terunjuk ketika baca Al-Quran, mudah suudhan sama orang lain, merendahkan orang lain, kemudian ini ciri-ciri hati yang keras, mudah untuk memutuskan silatul rahmi, ini musibah paling besar. Karena musibah paling besar, bukan musibah terkait dengan dunia. Musibah paling besar adalah terkait dengan agama seseorang. Makanya di antara doa Nabi SAW, وَلَا تَجَلْ مُسِبَةَ نَفِي دِينِنَا وَلَا تَجَلِ دُنْيَا أَقْبَرْ حَمِّنَا Kata Nabi SAW, Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia, menyedihkan memang. Dan banyak orang menyadari itu suatu musibah. Jika hartanya hilang, anaknya ada yang meninggal, dagangannya jadi lesu. Ketika musibah terkait dengan agama, banyak orang tidak sadar. Padahal itu musibah yang paling besar. Di antaranya musibah terkait dengan agama adalah hati yang keras. Tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat untuk malas banget untuk baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kemudian tidak terenyuh. Kalau sholat tidak bisa khusuk, pikiran kemana-mana, pikiran dunia melulu. Ini musibah paling besar, karena musibah terkait dengan agama.